Ini merek Howo Tapi masih bagus ya teman-teman Tuh, mesinnya udah gak ada nih Ini dicopot ini tuh Tuh, kayaknya diambil spare partnya ya Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat dan latihan Nah teman-teman, sekarang saya setelah di pool disk Saya mau melihat kuburan ya Jadi ini buangan kontainer-kontainer yang gak dipakai Intinya udah purna tugas ya, udah selesai Jadi disini juga ada Dan saya mau lihat seperti apa Dan jenis kontainernya itu jenis apa Dan merek apa ya teman-teman Nah ini di belakang saya, ini semua Kontainer-kontainer yang sudah gak dipakai Ditaruh disini Jadi saya akan memperlihatkan ke teman-teman semua Pokoknya ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe Nah ini kita langsung ke perusahaan Teman-teman 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 Misalnya ini Soalnya ini ini Harinya itu dari Jeddah ke Daman Oh jauh Iya Jauh ini jarak jauh Jauh jarak jauh Jadi kebanyakannya non musli di Kilo iya ini kalau di Indah ini jual-jual pelek-peleknya ya Allah ini merk apa juga ini gak terkenal Cina juga ya tuh ada Mercy itu satu tuh iya udah ada semuanya satu kampung iya ini Mercy mesinnya gak ada sep tinggal kepalanya doang ini ini tuh mesinnya udah gak ada nih tapi ini kepalanya juga masih bagus ini bisa jadi duit kalau di kita mah bisa dijual tuh guys disini jadi sang mah masya Allah yang mau pesen mobil bisa hubungi saya nanti gimana cara kirimnya ke Indonesia tapi kayaknya sih gak kurang bagus guys kalau di jalan Indonesia sama ekstrim kalau disini kan gak banyak tanjakan sampai ke kiri sana semua mobil-mobil gini trik teleler ini khusus untuk teller ini iya khusus untuk teller ini terus orang orang kita ada yang kerja gak yang disini Filipin ya biasanya ya jarang sih kalau orang Indonesia disini sama oh ini dicopot kayaknya set ini dicopotin tuh kayaknya diambil spare partnya masih bagus tuh diring apa namanya perusahaan abu sarhat iya bukan barang bekas umum bukan bekas yang ada di perusahaan abu sarhat jadi yang udah gak terpakai di kampung disini sama kang khusus untuk kontainer iya kalau untuk bus yang udah gak terpakai ada lagi pokoknya lihat di video saya yang lama-lama lah saya udah kena ngepok bis-bis yang dulu yang kepalanya masih kalau bahasa kita ada muncong nah teman-teman jadi mungkin kayak di Kalimantan biasanya perusahaan-perusahaan besar juga punya pool seperti ini ya jadi mobil-mobil yang udah gak ketak itu biasanya ditaruh kalau gak dilelang ya diambil barang bekasnya ya disini juga sama ya tuh ini pelautan kontainer teman-teman yang ada di salah satu perusahaan terbesar transportasi abu sarhat ya teman-teman jadi disini juga sama sih kalau yang udah gak terpakai mungkin udah lunas lah gitu kan jadi ya ditaruh kayak gini cuman perusahaan ini tuh banyak ngambil mobil-mobilnya itu mobil-mobil dari produk Cina ya kalau di Indonesia gak tau sih kayaknya kuat atau enggak gitu maksudnya ya jalannya kan kalau di kita ekstrim sebenarnya disini juga mereka luar kuota ya tapi kebanyakan dari Cina gitu karena jalannya memang disini lurus-lurus gak banyak tanjakan jadi ya mungkin cocok lah tapi kalau di Indonesia kayaknya gak masuk di mobil-mobil kayak gini ya gak masuk nah gitu ya nah gitu ya guys tuh lihat ini kalau saya diangkat jadi menantunya saya jual semua ini ke ke Haji Dapet Cianyur rongsokan Haji Dapet kan mantap guys tuh ini pengalaman pertama ya saya masuk ke garasi kontainer nah temen-temen jadi sekarang saya arah pulang ya udah capek udah capek panas banget panas 42 atau 43 nah jadi ini adanya di daerah Bahra jadi ini perbatasan Mekah kota kecil tapi disini industri banyak banget pabrik banyak banget pul-pul bus PT-PT itu disini adanya di daerah Bahra padahal kotanya kiri-kanan gunung kecil menentuknya sedikit kebanyakan gudang-gudang mungkin ini mah cuma satu kacamatan kayaknya kalau di kita desa enggak kalau kesananya kan ada kotanya sedikit kacamatan kayaknya kacamatan Bahra pokoknya tempat-tempat penyimpanan mobil-mobil besar kalau jidah kan kalau jidah kan berapa kacamatan berapa desa kalau jidah kan kota besar sama kayak kita Jakarta Bandung gitu kan berapa kacamatan tuh ini baru datang ini kayaknya tuh satu kabupaten tapi kacamatannya banyak kalau ini mungkin satu kacamatan ya iya gunungan-pegunungan tuh ada pemukiman tuh di bawah-bawah gunung jadi orang-orang yang kadang bikin cuma bikin buat liburan istirahat istirahat kalau dikitama vila-vila kecil lah ada kebun-kebun tuh di dalamnya ada vila jadi buat ini aja buat apa namanya buat istirahat kalau dikitama kayak vila-vila di puncak ini kantor polisinya tuh kan kantor polisinya aja kecil mobil-mobil kontenar ini juga nanti ada jalur tembus ke Mekah jalan-jalan tapi kan kalau di sini walaupun di kampung ya jalan mah iya jalan mah besar apalagi di sini tempat industri kan tempat-tempat mobil besar kontenar di sini tuh apa ya ada di situ habu sarhan habil basma basma terus tadi di Al-Safar Al-Safir Mekah banyak Mekah bis Mekah yang dibawa jembatan disana apa kuip apa itu tempat itu iya kalau gak salah kuip jadi rata-rata disini teman-teman karena disini kampung jadi gak bikin macet cuman kasihan jadi buat teman-teman nih yang mau kerja ada orang yang mau di bisa sopir jadi pool itu biasanya jauh dari besar kota jadi ya itulah jadi belanja harus siap-siap berminggu jauh dari hiburan tinggal di mes gitu jadi kalau kita mungkin pergi ke Mekah ke Madinah baru kita melihat tempat-tempat rame lah istilahnya cuman kan sambil kerja kadang hidup juga di dalam mobil di lokangan ya jadi dibalik semua itu ada pengorbanan yang lebih lah gitu walaupun gajinya mungkin besar lebih dari pekerja sopir perumahan tapi capeknya kan luar biasa sampai lagi lagi musim haji dan umro itu bisa bolak-balik gitu kadang baru nyampe disuruh ngambil lagi belum sempet tidur udah disuruh ngambil lagi nah ini ini perusahaan bus juga bus apa Almadani ini Almadani tapi ini masih di bawah busarat ya iya sedikit sedikit Almadani nah sekarang saya mau pulang guys jadi ke kotanya itu dari sini sekitar 30 menitan lagi setengah jam setengah jam balik di pinggiran ya bentar lagi udah di jalur-jalur besarnya udah bentar lagi ke cek point cek point perbatasan didak mekah apa namanya itu semesi ya semesi ini guys harus berpikir panjang buat teman-teman yang mau kerja kesini jadi supir bus ini 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 ada lagi negang cuma kecil kayaknya dibinnya tuh apa itu busan apa tuh iya iya pul bus bus yang kecil-kecil iya karena sekarang kan lagi oh basma ini basma oh berarti ini ini ya iya banyak orang kita kan iya oh basma ini iya basma teman saya waktu ngomongnya malah deket lampu merah mungkin lampu merahnya itu yang di depan kan ada lampu merah oh iya 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 yang pas masuk itu pas masuk dari lampu merah ke depan iya itu kan di depan ada satu lampu merah iya ini Arabian International Company for Steel oh ini ini kan besi nih fabrik iya fabrik besi nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman oke teman-teman jadi tadi saya sudah masuk ke kuburan kontainer mobil-mobil besar yang dibuang yang sudah habis masa purna pekerja ya mungkin sudah selesai kreditnya juga sudah tidak dipakai lagi ya mungkin sama kan seperti perusahaan-perusahaan besar seperti di Kalimantan banyak yang kayak gitu rongsok-rongsok rongsok-rongsok yang ada dijual lagi yang ada diambil yang order deal yang masih bisa dipakai jadi biasanya kalau di kita cuma biasanya ada lelang kalau disini enggak tahu ya ada lelang enggak ada mungkin cuman kita aja yang enggak tahu enggak tahu mungkin ya pasti dijual lah enggak ada ya mungkin ya kalau yang masih layak lah cuman dijualnya mungkin udah berapa kontainer baru iya dilelang cuman ya disini tuh barusan lakunya itu produk Cina semua iya kalau di kita dengan rute yang begitu ekstrim kayaknya sih enggak kuat enggak kuat enggak cocok kalau disini kan lagi kan jalannya gitu kan enggak banyak tanjakan enak-enak kalau di kita kan apalagi Kalimantan sawit masuk ke dalam-dalam dalamnya tanah iya enggak kuat kalau produknya padahal ini juga untuk ekspedisi luar-luar kota luar provinsi kayak Ria Damam Jedak Madinah cuman kan jalurnya lurus-lurus aja sambil tidur nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan saja bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen kerja di perusahaan-perusahaan lain dari perumahan intinya jadi seperti itu pokoknya terima kasih mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan ibadah haji dan umroh saya pamit sekarang mau otw kota Jedak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati